Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi dengan aku Gines Momoya Oke, di kesempatan kali ini aku udah make up-an Jadi kalian bisa lihat ya, sesuai dengan judulnya Aku tidak share tutorial make up Kali ini kita bakal bahas dan kupas Tentas secara langsung perbedaan skincare apa-apa Sama skincare yang aman dan pastinya udah lolos bepom Karena jujurly beberapa tahun terakhir banyak banget produk-produk yang beredar Itu skincare yang gak bepom, terus skincare yang abal-abal Untuk dampaknya, tentu, aduh ngeri banget guys Ini aku kasih lihat beberapa contoh dampak-dampak pemakaian skincare yang tidak aman, abal-abal Jadinya seperti ini Dan yang paling ngeri, untuk pemakaian skincare yang seperti ini Dia bisa menyebabkan gagal jantung dan bisa menyebabkan kematian Ambit-ambit Tapi ini aku cerita, kita flashback 5 atau 6 tahun ke belakang Jadi sekitar 2015-2016 Jujur aku tuh masih kayak awam banget sama skincare seperti itu Pokoknya aku tuh cari skincare yang bikin cepet putih, yang bikin cepet cerah Nah yang paling gak masuk akal itu dalam jangka waktu satu bulan aja Aku udah bisa dapetin wajah yang glowing Yang bener-bener lalat itu tuh Misal di muka tuh dia tuh bener-bener yang langsung kepleset gitu guys Dan gak cuma di muka aja Kali itu aku terjebak di lotion yang I don't know why dia menggunakan tawas atau menggunakan apa Aku tidak munafik aku pernah terjerumus di serangkaian skincare yang Karena waktu dulu mindset aku kalau cantik itu harus punya kulit putih Tapi sekarang aku bikin video ini, aku udah berubah mindset Karena semua wanita itu cantik apapun warna kulitnya Oke, saja kita mulai untuk comparing Aku ada contoh skincare yang aman Dia yang udah bepom Sama skincare yang tadi siang aku beli di pasar tradisional Ini belum aku buka ya Ini diwadahi keresek plastik kayak gini guys Ini kayak wadah gereh guys Nah ini skincare tuh udah terkenal banget Direview sama beberapa dokter Udah di cek lab Dia itu kayak mengadu marku di drugwinan Siapangnya dia? Oke tadi ini aku beli dua Krim tepulawak Terus ada satu krim lagi Ini adalah Lingsi Kalian tau gak? Si Lingsi ini dulu dipake sama temen-temen aku tuh buat memutihin apa Dari muka Mukanya cepet banget sih Dalam satu bulan dia langsung putih Serius Ini dipake buat badan Soal itu saya untuk kulit badan mereka itu kayak rada mengelupas Sama dipake di leher Aku udah bisa ngebayangin temen aku dulu Karena dia saking pengennya putih Dia pake ini Dipake ke seluruh badan Ini harganya Rp10.000 Dan yang temulawak ini harganya Rp18.000 Sekarang aku mau kasih tau ciri-ciri atau perbedaan skincare yang aman Sama skincare yang bala-bala Yang pertama pada kemasannya disini sudah tertara nomor Bepomnya Disini dia sudah tertara ya untuk nomor Bepomnya Sedangkan untuk di bala-bala Gak ada nomor Bepom Nah disini kalian bisa liat ya Cuma tulisan temulawak night cream Tadi aku tuh udah liat night cream sama day creamnya juga polosan seperti ini Terus bagian belakangnya ini tidak ada apa-apanya Cuma tulisan super original doang Yang kedua ada barcode yang bisa di scan Nah barcode-nya ini bisa di scan Dan ini udah keluar nomor Bepomnya Sedangkan si bala-bala gak ada barcode-nya Gak ada nomor Bepomnya Yang ketiga ada keterangan active ingredients Setelah di bagian bawah ini Jadi disini ada tulisan Aqua Neosinamide Bahan-bahan yang sering aku denger Dan aku udah lumayan familiar ya Sebagai beauty enthusiast Kalau pada kemasannya yang bala-bala Jujur ini tidak ada untuk active ingredients-nya Cuma yang bala-bala ini di kartonnya dia ada active ingredients-nya Tapi ya active ingredients-nya Aku kayak jarang denger sih Terus pada kemasannya ini ada tulisan pembuatan sama ada expired date-nya Sedangkan yang di bala-bala aku gak liat kapan diproduksinya Kapan expired-nya Terus di kartonnya ini juga gak ada tanggal produksinya kapan Cuma kayak nomor batch aja Jadi kita gak tau ini skincare dibikinnya kapan Expired-nya kapan Bisa jadi ini juga udah diproduksi lima tahun yang lalu Dan udah expired Nah I don't know Karena jujur minim banget keterangannya guys Mau tau skincare kamu tuh halal apa enggak Di kemasannya tuh ada tulisannya halal MUI Nih kalian bisa lihat ya disini ada tulisan Majelis Ulama Indonesia Sedangkan yang bala-bala ini Agak ada guys Bener-bener pola Setelahnya pun dia tidak ada tulisan halal MUI Atau nomor Bepomnya dia juga tidak ada Jadi ya Nah sebenernya dari kemasannya aja Udah keliatan kan mana yang aman mana yang bala-bala Sekarang kita lihat untuk tekstur di dalamnya ya Kalian bakal tercengong kalau lihat dalamnya seperti apa Jadi teksturnya aja udah keliatan Mana yang bala-bala mana yang aman Nih guys kalian bisa lihat Bener-bener teksturnya tuh kayak Lengketnya tuh kayak lengket lem By the way ini aku mau megang Pake tangan pun aja aku gak mau nih Nih kalian bisa lihat nih Jadi dia teksturnya itu bener-bener Lengketnya itu lengket kayak lem guys Terus aku bakal coba cium untuk baunya Sumpah Baunya super menyengat banget Aku gak tahan Wanginya tuh wangi Dia wangi Eh wangi tapi wangi yang menyengat banget gitu guys Udah jujur Aku tidak tahan sama bau-bau seperti ini Oke Nah ini aku bakal bandingin sama skincare yang aman Jadi dia untuk teksturnya Ini sama sekali dia tidak molor atau tidak lengket Jadi kalau misalnya dipake di kulit pun dia langsung meresap Nih kalian bisa lihat kan Dan sama sekali tidak berbau gas Tidak berbau menyengat Tidak berbau wangi Dan sama sekali tidak berbau Jadi itu salah satu perbedaan yang tentara banget Dari tekstur dari aroma udah keliatan banget Terakhir adalah produksinya harus jelas Nah untuk yang krim bala-bala ini Disini terteranya Dia diproduksinya Imported by Zenith Ventrus SDN BHD Dan disini tulisannya Malacastrid Penang Malaysia Kita pun gak tau ya pabriknya dimana ini Ini bener pabrik atau apa Sedangkan kalau Amiza Natural Skincare Disini tertera ya Diproduksi oleh PT Gizi Indonesia Tertera alamatnya juga Dan kebetulan banget gas kemarin Aku jalan-jalan ke Bogor Dan aku beri kesempatan untuk mampir ke pabrik Pembuatan Amiza Natural Skincare By the way untuk pabriknya Ini sudah bersertifikasi CPKB ya guys ya CPKB itu apa? Ini keterangannya disini nih Oke daripada kalian penasaran? Check it out! Nah guys pas banget nih Aku lagi ada di Bogor Kali ini aku bakal ajak kalian Untuk liat-liat produksi Skincare dari Amiza Yuk! Nah salah satu ciri-ciri Skincare itu Bepom diproduksi di pabrik Yang bersertifikasi CPKB Yuk kita langsung masuk ke dalam yuk! Yaaay! Kali ini kita bakal ditemenin sama dokternya langsung nih Sama dokter Yunita Assalamualaikum dokter Yunita Waalaikumsalam You guys let's go! Thank you! Nah aku excited pula nih Aku dibawa masuk ke dalam pabrik Buat liat-liat Sebelum kita masuk Wajib pake jas sama hair cap dulu ya Karena bener-bener harus steril This is my outfit Setelah berganti outfit seperti ini Saatnya menuju ke tempat produksi Melewati lorong-lorong gelap seperti ini guys Yang pertama kali aku lihat disini Proses filling Jadi Skincare dimasukkan ke dalam pot atau jar Dan pastinya kalo pake mesin Takaran dan formulanya ini tidak berubah Juga disini tuh kalo kalian liat ya Bener-bener dijaga kesterilannya Karena semua staffnya harus pake hair cap Pake baju khusus Dan juga pake hands glow Ini proses filling Ini mbaknya bener-bener cepet banget nih Tadi satu container penuh Ini langsung udah abis ya mbak ya Karena sekali proses itu 2000 piece Semangat ya mbak ya Nah aku bakal intip nih Ini proses mixing Yuk let's go! Nah ternyata Ini alanya tuh Secanggih dan segede ini loh guys Apalagi untuk karyawan-karyawan disini Semuanya tuh pada steril semua Nih kalian bisa liat nih Sekarang jadi tau kan Skincare yang diproduksi di papelnya Sudah bersertifikasi JPKB Dimixingnya dengan alat seperti ini Bukan home industry guys Jangan sampai salah ya Guys aku kepo banget Kita bakal izin yuk Apakah aku boleh untuk ini Aku boleh gak ini? Oh boleh Kita pake hand gloves dulu ya Udah sampe sini gak algal Kalo gak cobain langsung Sebelumnya ini aku izin dulu ya Dan disini aku bantuin kakak-kakaknya Kapan lagi ya tau Dibantuin sama gedis momo Ini produknya masih polosan Seperti ini ya Karena masih belum di label Biar gak pada sepanang Ini aku ajakin kakak-kakaknya Buat tiktokan bareng sama aku Hehehe Aduh abis tiktokan sama temen-temen Ini sumpah seru banget Nah ini kita juda dulu guys Karena temen-temen Masuk jam istirahat Guys tadi kita udah liat kan Proses mixing sama feeling Lanjut kita bakal Liat proses labeling Coding sama string Yuk Aku kasih liat nih Proses coding itu seperti apa Seperti ini guys Disini udah tertera Ini adalah nomor batch Sama expired date-nya nih Nah guys ini lagi proses labeling Jadi ini masang ini loh Ingredients yang ada di bawah kemasan Sama labelnya nih Yang presisi ya mbak ya Enggak abadal kalau udah sampai sini Aku gak cobain labeling Lalu kita bantuin biar pekerjaannya kak Ayu ringan nih Tidak terlalu berat Hasil karya aku Setelah proses labeling masuk ke proses ring Atau laminating itu ya guys Bahasa gampangnya Jadi produk Amiza yang kayak seperti ini Disegel lagi Biar memastikan bener-bener rapat pada kemasannya Itu kenapa guys skincare Amiza itu bisa bertahan sampai 3 tahun Karena untuk kemasannya ini bener-bener tersegel dengan rapat Ini bun Lungi Lungi Nah di kemasannya Amiza Cuma kita double Jadi kalau biasanya yang rapat lain Kan kadang cuma luarnya doang nih Oh iya Di syring kita Supaya bunyinya aman Lalu ininya kita Syring lagi Oh berarti syringnya ini dua kali ya Karena memang kita kan ada quality controlnya ya Jadi sebelum bener-bener ini selesai Pasti melewati quality control Mau dikisi dulu Bener-bener di cek nih Sampai lolos ya Dia kok udah keluar kan nih Udah lolos yusli Nah guys ini yang sudah di syring pertama Lanjut kita bakal masukin ke box Nah guys ini aku lagi bantuin masukin ke dalam kandusnya Ini setelah di syring satu kali By the way di Amiza itu untuk syringnya dua kali alias dia double Habis di syring kayak gini Disegel lagi guys Tuh Segelnya disitu tuh Semangat ya bu Berarti dua coding dua kali sering ya Ya kalo cuma disunyi doang Kita yang ketika belum dijual kan kita gak bisa tau nih ini Kapan expatitnya Nah jadi fungsinya itu kenapa Kita codingnya dua kali Ya Sudah Sudah Wah ternyata bener-bener sedetail itu loh Di Amiza coding gak cuma dilakukan satu kali pada produk atau potnya aja Tapi juga dilakukan pada kemasan atau pembukusnya Nah guys ini hasil dari coding yang kedua Jadi produknya Amiza itu codingnya dua kali Di produknya sama di kardusnya Lanjut habis ini kita taruh untuk syring yang double lagi Biar tambah rapet lagi yuk Ini udah ya Nah langsung kita sering untuk yang kedua kalinya Yuk Ini hampir mendekati proses finishing guys Jadi sering atau menyegal juga dilakukan pada kardus pembukus produk dari Amiza Dan setiap prosesnya selalu ada QC yang stand-by buat ngecek produknya loh Nah setelah double coding ini lanjut double syring alias dilabel kembali Dan disini sudah stand-by QC ngecek sampai bener-bener sudah tersegel dengan sempurna Habis itu produk dipak dan siap didistribusikan ke agen-agen distributor dan reseller resmi Amiza Nah guys akhirnya selesai juga aku berkeliling di pabrik pembuatan Amiza Natural Skincare Jadi kalian udah tau kan dan udah bisa ngebedain kan Masingker yang bener-bener bepom atau yang abal-abal Nah guys itu beberapa ciri-ciri agar kamu bisa bedain krim yang bener-bener aman atau yang bala-bala Kalian bisa lihat dari kemasannya, segi harga, proses pembuatan, juga tekstur krim tersebut ya guys ya Saatnya kita lebih uat dan peduli sama kulit muka kita Jangan pilih yang instant guys Apalagi carinya yang krim abal-abal dan murah Kamu aja nonton video ini beli kuota mampu Masa beli krim kamu pilihnya yang harganya tuh Yang murahnya tuh sama harga bakso aja Itu mahalan harga bakso Terima kasih yang udah nonton video ini Jangan lupa share ke temen-temen kamu biar lebih berhati-hati lagi Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan follow semua akun sosial media Aku namanya sama Genis Momo Pakai DH Aku Genis, bye-bye, see you on my next video, bye! Inget guys, cantik itu gak mesti harus punya kulit putih Apapun warna kulitmu, kamu bisa cantik sesuai versimu Bye!